Intro Bagaimana manusia memahami satu sama lain? Bagaimana kita dapat menerka keinginan terdalam yang dimiliki oleh jiwa seseorang? Yang kemudian berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku dan kebiasaan orang tersebut Semua itu berusaha dikaji mendalam oleh salah satu cabang ilmu yang kita kenal dengan psikologi Lantas, bagaimana pada mulanya psikologi dapat eksis dalam kehidupan manusia? Perkembangan psikologi sebagai sebuah ilmu yang membahas perihal jiwa pada dasarnya memiliki kisah panjang Khususnya saat kita tarik lebih jauh pada era Yunani kuno Yang mana pada masa itu, psikologi masih menjadi bagian dari filsafat Sebelum pada akhirnya menjadi sebuah ilmu khusus tersendiri Dalam pengertian etimologis, psikologi berasal dari bahasa Yunani Yaitu Psyche yang berarti jiwa Dan Logos yang berarti ilmu Oleh sebab itu, secara garis besar, psikologi dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari mengenai jiwa Namun demikian, seiring perkembangan dimensi keilmuan psikologi itu sendiri Nilai dari jiwa telah meluas hingga tidak hanya terbatas pada manusia Namun juga makhluk hidup lain yang eksis di dunia Hingga pada akhirnya, melahirkan cabang ilmu psikologi Yang secara khusus membahas serta mempelajari kejiwaan flora dan fauna Yang mana, pada akhirnya dikenal sebagai psikologi hewan dan psikologi tumbuhan Perkembangan psikologi yang lahir sejak era Yunani kuno Sejatinya tidak memiliki permasalahan yang cukup serius Paling tidak, hingga psikologi melepaskan diri dari induknya Yani Filsafat Mengapa disebut sempat bermasalah? Sebab, dalam kaidah keilmuan yang juga merupakan syarat dasar dari sebuah ilmu Yang dapat dikembangkan oleh manusia Terdapat sebuah keharusan akan adanya objek empiris atau objek nyata Yang dapat ditingjau ulang dan menjadi dasar dari fakta-fakta yang dikumpulkan Untuk kemudian dikaji lebih dalam Namun, psikologi yang membahas perihal permasalahan jiwa Tentulah tidak dapat menampilkan jiwa dalam sebuah objek nyata yang dapat diamati secara empiris Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kejelasan mengenai nilai keilmuan psikologi Maka diharuskan untuk kembali ke induk dari psikologi itu sendiri Yaitu filsafat Itulah kenapa rata-rata mahasiswa yang menempuh pendidikan psikologi Sangat sering mempelajari filsafat pada semester-semester awal mereka Menurut Plato dan Aristoteles Psikologi dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan Yang mempelajari hakikat dari jiwa Serta perkembangan dan kemundurannya selama manusia hidup Dengan mengurai lebih dalam kalimat dari dua filsuf besar tersebut Maka akan ditemukan sebuah pemahaman Bahwa objek nyata yang dapat ditinjau lebih lanjut dalam psikologi Adalah keberadaan manusia itu sendiri Yang mana, melalui perilaku manusia Dapat ditemukan adanya sebuah esensi Yang dapat melahirkan sebuah penilaian Hal tersebut didasari fakta bahwa setiap esensi Dipastikan memiliki sebuah eksistensi Atau setiap fenomena dipastikan memiliki sumbernya tersendiri Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa Pasti ada sebuah dimensi yang mempengaruhi manusia Dengan kehidupan yang dijalaninya Yang berpengaruh sangat vital dalam beragam pemikiran Tindakan, kebiasaan, dan aktivitasnya Kelahiran psikologi sejatinya sangat amat dipengaruhi oleh Socrates dan murid-muridnya Yang mana pada era terdahulu Psikologi yang masih dalam lingkup keilmuan filsafat Mulai mendapat tempat ketika Socrates menggeser paradigma sebelumnya Sebab para pemikir besar pada era sebelum Socrates Lebih memilih untuk mengkaji dan membahas alam semesta dengan unsur-unsur di dalamnya Yang kemudian dikenal dengan paradigma kosmosentrisme Socrates dan murid-muridnya kemudian dianggap sebagai penggagas filsafat manusia paling awal Yang mana dalam pemahaman tersebut Manusia yang sebelumnya terpinggirkan dalam nilai-nilai pengetahuan Justru menjadi fokus dan objek utama yang ditinjau lebih lanjut Mengenai interaksi dan sosialisasi yang dilakukan Bersamaan dengan pemahaman mengenai manusia yang berkembang tersebutlah Pada akhirnya lahir pengetahuan yang menjadi cikal bakal dari ilmu psikologi Sebagai sebuah dimensi keilmuan yang membahas mengenai manusia bersamaan dengan esensi dari sebuah jiwa Kelahiran filsafat manusia yang menjadi cikal bakal dari ilmu psikologi Pada dasarnya sangat amat berperan penting dalam sejarah kemanusiaan Yang mana perlahan manusia mulai memahami siapa dirinya sesungguhnya Dengan penyebab-penyebab sebuah aktivitas, karakter, atau sifat dapat terjadi dalam dirinya Situasi tersebut kemudian melahirkan kesadaran dalam diri manusia Akan beragam kemungkinan yang dapat dilakukan Termasuk kebebasan dan melepaskan diri dari cengkraman gaya hidup yang cenderung mengekang Hingga pada akhirnya, filsafat manusia dan psikologi Menjadi salah satu pemantik lahirnya abad pencerahan di Eropa Dan kehidupan modern yang saat ini kita rasakan Akan tetapi, jika dilihat lebih jauh mengenai nilai utama dari psikologi Sebagai sebuah pengetahuan atau cara pandang manusia terhadap jiwa Sejatinya, akan sangat sulit untuk menemukan nilai original atau pemicu utama Dari keinginan manusia untuk mempelajari jiwa dan manifestasinya Sebab, ketika pemahaman mengenai jiwa ditarik lebih jauh melampaui era Sokrates Yang dianggap sebagai cikal bakal lahirnya psikologi Maka, dapat ditemukan pelajaran mengenai jiwa jauh sebelum era Sokrates itu sendiri Yang diperadaban-peradaban kuno bersamaan dengan pelajaran-pelajaran mengenai etika Serta mengelola kehidupan yang baik dan benar Contoh tersebut dapat ditemukan dalam Bhagavad Gita Sebagai kitab spiritual bimbingan keagamaan ajaran Brahma Yang disebut telah ada sejak 3000-2000 tahun sebelum masehi Yang mana, di dalamnya, terdapat penjelasan secara luas mengenai nilai utama dari jiwa Serta cara terbaik untuk mengendalikannya Oleh sebab itu, jika permasalahan utama dari asal-muasal psikologi sebagai sebuah ilmu dan diskursus akademik Maka, pandangan utama dapat merujuk pada era Sokrates Namun, saat pembicaraan mengenai psikologi mencakup nilai pengetahuan yang membahas mengenai jiwa Maka, akan sangat amat sulit menemukan nilai-nilai konkret yang dapat membuktikan Siapa manusia atau masyarakat yang pertama kali berusaha memahami jiwa manusia Sebab, orang-orang masa lampau yang hidup ribuan tahun sebelum masehi Telah mengenal jiwa dalam banyak bentuk Seperti pemahaman animisme manusia terdahulu Yang memahami jiwa sebagai roh leluhur dan roh-roh suci Pada era modern saat ini, psikologi telah berkembang lebih jauh dalam beragam dimensi kehidupan manusia Seperti psikologi sosial, psikologi anak, psikologi orang tua, psikologi pasangan, dan beragam jenis cabang lain Yang berkaitan erat dengan aktivitas serta kebiasaan manusia Kemudian, dalam konteks perluasan ilmu psikologi itu sendiri Pada saat ini juga telah berkembang psikologi yang berada dalam naungan neurosains Dimana, dalam kajian tersebut, perilaku dan kondisi manusia juga dinilai dari hormon yang mempengaruhi motorik Atau cara kerja kognitif yang dimiliki oleh seseorang Tentu, sangat amat luar biasa jika kita dapat membayangkan bagaimana psikologi dapat berkembang lebih jauh di masa depan Khususnya dengan perkembangan pengetahuan manusia dan keberadaan esensi lain dalam kehidupan Sebut saja artificial intelligence yang mungkin saja akan memiliki dimensi psikologisnya tersendiri Atau mungkin bumi dan alam semesta yang tentu memiliki esensinya tersendiri Yang kemungkinan besar juga memiliki dimensi kesadaran dalam lingkup tertentu Hingga kemudian dapat melahirkan kajian psikologinya tersendiri Namun, yang sangat memprihatinkan adalah bersamaan dengan perkembangan zaman dalam kehidupan manusia itu sendiri Psikologi justru masih cukup sering dipandang sebelah mata Dimana, psikologi hanya dikaitkan dengan gangguan jiwa dan permasalahan mental seseorang Sedangkan, cakupan dari psikologi itu sendiri dapat dikatakan sangat amat luas Termasuk, memberi pemahaman manusia untuk menjalani jenis kehidupan yang baik dan benar Sebab, semua yang manusia lakukan dapat dipastikan memiliki konsekuensinya tersendiri Yang nantinya akan kembali pada diri mereka masing-masing Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa masih banyak misteri yang meliputi jiwa manusia Sebut saja, korelasi antar emosi manusia yang kemungkinan besar memiliki keterkaitan dengan emosi lainnya Atau, klasifikasi yang dapat memperjelas perbedaan antara jiwa, perasaan, dan pikiran seseorang Kajian dan pertanyaan tersebut seharusnya mendapat perhatian lebih dari manusia itu sendiri Sehingga, kita dapat mengendalikan emosi dan pikiran dengan baik Serta, menjalani kehidupan dengan bijak dan bajik Sekian kausalitas yang hening Saya Luqman Hakim Azubi, demohan pamit Jangan lupa subscribe channel ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa